Ada informasi bahwasannya pihak kecamatan Gunung Malileni ada ditegur oleh wakil bupati terkait keberadaan sampah yang ada di tepi jalan umum di Nagori Bangun, Pak. Bagaimana, Pak? Baik terkait informasi masalah teguran memang saya baru tahu, tapi sampah yang ada di sana itu memang sudah kita upayakan untuk membersihkan lah ya, sudah kita upayakan untuk mengendalikannya. Ya, cuma ada beberapa kendala bahwa setelah dibersihkan, besok harinya sampah tersebut langsung ada lagi. Kita juga menganalisa dari mana datangnya sampah tersebut, kemungkinan penduduk dari Nagori Asylum dan penduduk Nagori Bangun sendiri yang melintas dari wilayah atau lokasi sampah, tempat pembuangan, tempat yang diberi masyarakat untuk membuang sampah tersebut. Nah, Pak, selaku pemerintahan di kecamatan, adakah telah dilakukankah himbauan kepada masyarakat di Nagori-Nagori yang ada di kecamatan ini untuk tidak membuang sampah di tipi jalan, Pak? Baik, sebagai tindak lanjut dari keberadaan sampah yang sangat mengganggu di situ, seperti saya sebutkan tadi, sudah kita lakukan pengendalian, dibuang dan dibakar di tempat itu. Namun, sampah itu datang lagi, datang lagi. Kita sudah menyampaikan kepada Pak Ngul pada saat itu, Bu Nagori, agar menyurati dan mengumumkan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terkhusus di tempat tersebut. Dan itu sudah saya monitor kepada Nagori, sudah disampaikan kepada masyarakat. Namun keadaan masih tertama. Jadi kami hari ini juga masih mengupayakan bagaimana pengendalian tersebut mungkin akan kita lakukan pemagaran, agar masyarakat.